Universitas Air Langga, Surabaya menggelar pameran arsip pandemi COVID-19 di Balai Pemuda, Surabaya. Pameran ini sebagai kilas balik guna mengedukasi masyarakat mengenai penanganan pandemi di Indonesia. Inilah pameran arsip pandemi COVID-19 yang digelar di Balai Pemuda, Surabaya, Jawa Timur, mulai tanggal 3 hingga 12 Januari 2023, pukul 9 pagi hingga 8 malam. Acara ini digelar agar masyarakat mengetahui dan teredukasi tentang peristiwa yang telah menelan banyak korban, yakni pandemi COVID-19. Desain pameran yang telah disiapkan terbagi menjadi tiga bagian. Ruang pertama, pengunjung melihat kilas balik penanganan COVID-19 yang telah menelan ribuan jiwa. Di ruang kedua, pengunjung dapat melihat berbagai inovasi yang telah dilakukan Universitas Air Langga selama pandemi COVID-19. Terdapat empat ikonik robot yang dipamerkan, yaitu Raisa, Isana, Kece, dan Arta. Sedangkan ruang ketiga sebagai tempat acara talkshow, guna memberikan wawasan yang interaktif kepada pengunjung. Jadi pameran ini adalah melaksanakan institusi presiden, yaitu Arta Asipa Nasional, terutama tahun lalu, yaitu menjaga memori kolektif bangsa. Jadi kami mengumpulkan semua inovasi yang dilakukan para tokoh penerbasaan bahaya selama pandemi, yang dipersembunyikan untuk masyarakat. Terdapat beberapa inovasi yang biar real dan langsung bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Persembunan dengan masyarakat. Ini selendarakan memang sengaja bukan di kampus, bukan di internal, bukan di internet, tapi di balik budak, supaya target ketamanya adalah untuk masyarakat, dan menarik siapa yang menariknya untuk masyarakat. Dan dalam pelaksanaan kinerik dan bermanfaat ini. Acara ini juga merupakan kerjasama dengan berbagai pihak, salah satunya dinas pendidikan, yang bertujuan untuk mendistribusikan siswa-siswi SMP dan SMA. Selinda dan juga Faris dari Alun-Alun Surabaya, Allah Dima kasih.